Miss Kenapa? Kenapa mbak? Akhirnya, mau tanya kan Ya aku kan renew contract nih Renew contract, itu kan Kemarin tuh kan aku habis tanda tangan Tapi tanda tangan itu Di rumah majikan kayak gitu Miss Apa namanya, tapi di kontrak kerja itu Enggak ada tulisannya, gaji sekian Kayak gitu Miss, itu gimana Miss? Enggak apa-apa loh Kamu sendiri perjanjiannya seperti apa sama majikan saya? Ya perjanjiannya sama majikan Kan aku tadinya tuh enggak mau nambah Tapi kata majikan kamu mau gaji berapa Kayak gitu Kamu ingat kan setiap kali itu masuk ke saya Secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Jadi karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take note Jadi ceritanya kamu renew sama majikan Dek rumah Terus kamu tidak tahu gajimu berapa Seperti itu Halo Oke Baterainya habis mungkin Atau sinyalnya tidak ada Saya coba telepon lagi Saya coba telepon lagi Jadi Saya tidak tahu Karena perjanjiannya di rumah Karena itu saya selalu bilang Iya mbak Mati tiba-tiba Iya tadinya kan Iya Aku kan tadinya enggak mau nambah tuh Majikan tanya Ketanya kamu mau nambah enggak Kayak gitu kan Terus kataku bilang enggak Tapi majikan bilang Ya udah kamu mau gaji berapa Kayak gitu kan Terus Ya kataku aku mau gaji 5.500 Terus majikan yang ngupinnya tuh 5.400 Terus Nah Tapi kalau malam itu Enggak bisa tidur sih Miss Apa aja Namanya juga Nenek Sama kakek Terus Itu tanda tangan Tanda tangan kontrak itu Ya itu Enggak ada Enggak ada apa Enggak ada Tertulisnya Sekian-sekian Kayak gitu Enggak apa-apa ya Miss ya Enggak apa-apa Tapi kamu harus ada hitam Di atas putih Minta sama majikanmu Ditulisin Bahwa dia berjanji Sama kamu Ngasih 5.400 Karena kalau majikan lupa Kamu tetap Dengan gaji standar Oh Itu terus Miss Kan aku kan Aku kan finish tuh Bulan 3 nanti Terus Visa aku kan Abisnya bulan 3 Dan pasporku tuh Tahun depan Baru abis Kayak gitu Miss Tahun depan Bulan 10an Kayak gitu Itu Itu proses Visa dulu Atau gimana Miss Ya visa dulu dong Kan kamu tahun depan Bulan 3 sudah habis Ya buat visa dulu Ntar baru buat paspor Buat paspor kan setengah tahun Baru bisa buat paspor Oh gitu ya Miss ya Itu kontrak kerja Sama paspornya Dikasihin Gak apa-apa ya Miss Gak apa-apa Ke izin kayak gitu Gak apa-apa Karena memang proses Butuh paspor Sama kontrak kerja Jadi kamu harus ngomong Sama macik kamu Harus hitam di atas putih Kalau kontrak baru keluar Visanya baru keluar Dia harus ngaji kamu 5400 ditulis di kertas Oh itu setelah Itu setelah tanda tangan Kayak gitu Tanda tangan terus Apa namanya Visa diurus Gak gitu Berapa minggu Miss Ya tergantung imigrasi Sekarang kan imigrasi agak telat Jadi ya Saya kurang tahu Berapa lama Karena yang tergantung imigrasi Saya tidak bisa memastikan Berapa lama Jadi ya tunggu aja Kalau yang penting Sudah diproses ya Tunggu aja Oh gitu ya Miss ya Ya sebenarnya Pengen pindah Gitu Miss Tapi karena butuh Tadinya Tadinya satu tahun Di sini tuh Mau notice Kayak gitu Miss Mau nge-break Cuman Nunggu finish Setelah nanti aku finish Baru apa Baru cari majikan Sekarang Ya mau gak mau Ya karena aku Aku pengen cuti Kayak gitu Yaudah lah Nambah lagi Kayak gitu Gak apa-apa Karena butuh Bener gak Kalau butuh Iya karena butuh Miss Gak ada masalah Tapi kalau malam tuh Aku gak bisa tidur Miss Satu jam tuh Satu kali Bangun Kalau nenek Kencing ikut bangun Kayak gitu Ngantar ke Jisoo Kayak gitu Ya sabar Namanya hidup kan Butuh perjuangan Bener gak Iya Miss Tetap sabar Karena tidak ada yang tidak mungkin Kamu pasti bisa Ngerti Iya Iya Miss Tujuannya lebih kuat Harus lebih bisa Ada yang lain lagi Udah Miss Kayak gitu aja Iya Miss Kalau Kalau ngurusin paspor itu Kita sendiri ya Miss Betul Kamu sendiri sayang Kamu harus datang ke KJRI Jadi kamu harus booking dulu Ntar KJRI memberikan tanggalnya Baru kamu datang ke KJRI Setelah itu KJRI akan memberikan resit Dan 3-4 hari Kamu boleh ambil paspormu Oh iya Miss Oh iya Miss Ya udah makasih ya Miss ya Iya sayang Sama-sama Apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke terima kasih buat teman-teman Yang di luar sana Iya makasih Miss Bye bye Terima kasih buat teman-teman di luar sana Yang selalu mempercayakan Saya Sebagai tempat Untuk berbicara Ataupun berbagi Nah ini Banyak itu sebenarnya sudah gak kuat Tapi tetap bertahan Karena butuh Ya Ya butuh Butuh sabar Karena apapun yang terjadi Kamu bisa Bisa Mengendalikan diri kamu Itu yang paling penting adalah Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri Jadi Tidak ada orang yang bisa membantu kita Kecuali diri kita sendiri Sebenarnya Mbak E bilang Malam gak kuat Karena Bangun Terus tidur lagi Bangun tidur lagi Jadi Malam Gak cukup tidur Itu siang itu diganti 12 jam pun tetap gak cukup ya Mbak Karena malam itu tempat Tepatnya bisa dibilang untuk Benar-benar Rest Break Meletakkan semuanya Di pikiran kita itu Kalau malam Tidur 7 jam Sudah cukup Tapi kalau siang Siang kamu tidur 12 jam 10 jam Tapi malam gak tidur Itu merasa gak cukup Nah ini buat Mbak Bayi yang di luar sana Yang jaga orang tua itu memang sangat berat sekali ya Pekerjaan jaga orang tua itu Sangat Menguras Perasaan pikiran dan tenaga Kenapa pikiran Dan tenaga Karena gini loh Kalau orang tua dibentak Mereka sakit hati Mereka itu bisa ngomong Bisa ngelawan Tapi kalau anak kecil Ya bukan saya menyuruh dibentak ya Siapapun kalau dibentak sakit hati Tapi kalau bayi dimarahin gitu kan masih Bisa senyum Cuma nangis aja Gak ngomong apa-apa Tapi kalau orang tua Tapi kalau orang tua dibentak Jangan dibentak Kita salah naruh apa aja Mereka sudah marah-marah sama kita Bener gak Jadi buat Mbak Bayi yang di luar sana Kesabaran kalian sangat hebat sekali Saat kalian bisa menjaga orang tua sampai finish kontrak Bahkan diantara kalian ada yang sampai 12 tahun 14 tahun Dan pada akhirnya Anak-anaknya gak ngasih long service Sebenarnya saya sangat sedih sekali Karena pengorbanan kalian itu sangat dahsyat Dan saya gak tahu harus ngomong apa lagi Jaga orang tua juga tidak mudah Karena di rumah saya juga ada orang tua Saya salut sama Mbak Siti Yang tetap sabar menghadapi mertua saya Sebaik-baiknya mertua saya Tetapi namanya orang tua di Hong Kong itu Ada cerewetnya itu pasti Ada B-nya gak bagus itu pasti Cuman karena Mbak Siti sangat bagus sekali Saya sangat appreciate sekali Saya sangat berterima kasih sekali Dengan kesabaran Mbak Siti Jadi itu aja dari saya Jaga orang tua itu makan hati Makan pikiran Makan perasaan Makan tubuh Dan kekuatan tubuh juga ya Kalau gak cukup tidur Saya gak bisa berpanjang lagi Karena masih banyak telepon masuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia dan Bye-bye